Menikmati kopi saat sekarang ini sudah menjadi tren. Dampaknya sekarang banyak tumbuh kedai-kedai kopi dengan berbagai konsep, dari yang tradisional hingga modern. Untuk menikmati sajian kopi yang enak, tentu harus punya keahlian tersendiri untuk meracik kopi. Banyak pengusaha kedai kopi berlomba-lomba mencari barista terbaik. Tak hanya itu, profesi barista kini menjadi pekerjaan yang banyak diminati. Di kota Paikumbu, digelar kontes menyeduh kopi yang diikuti oleh puluhan barista dari wilayah Paikumbu dan kebupaten 50 kota. Pada kontes ini, para barista mengadu kemampuan bagaimana menyajikan kopi yang enak dan pas untuk disajikan. Tidak hanya sekedar kontes, event ini sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih paham dengan kopi dan tidak sekedar menikmati. Itu memiliki tagline, merajut kebersamaan. Jadi tujuannya bagaimana selinggu pelatung kopi di Paikumbu ini bersama-sama memajukan kopi di area Paikumbu terkhususnya. Kedepannya diharapkan pemiliknya Paikumbu ini bisa maju dan berkembang secara bersama-sama. Meski event ini konsepnya fun, namun setiap peserta tampil maksimal untuk menyajikan kopi yang terbaik. Tidak hanya sekedar meracek, barista juga harus mengetahui karakter listrik kopi yang disajikan. Proses Brewing penentu nikmatnya kopi untuk membantu melatih profesi barista yang menjadi ujung tombak sebuah usaha kedai kopi dan kafe. Dengan adanya kompetensi Brewing, tentu saja untuk membantu seorang barista dalam memaksimalkan potensi dan karakter dari rasa kopi yang mereka buat. Kegiatan ini ditujukan untuk mengasah skill barista dari seluruh kedai kopi dan UMKM yang ada di wilayah lokal. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Dianai TV Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan dan Dianai TV Terima kasih.